Oke kawan, balik mana ember liar Apa kabar kawan-kawan semuanya Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Amin ya ruwel alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat Dalam memudidayakan tanaman Di depan kita kali ini ada tanaman jahe Yang pada waktu itu kita tanam Menggunakan tunas-tunas anakan pada rempang jahenya Dan kita juga telah memvideokan waktu itu Perkembangan dari tanaman jahe yang saat itu kita budidayakan Dan kali ini kita telah menggumpulkan media tanamnya Dan ada beberapa manfaat saat kita melakukan Penggemburan pada bedengan media tanamnya Manfaat yang pertama yaitu Saat terjadi hujan pada waktu itu Rimpang dari tanaman jahenya Muncul ke permukaan Karena media tanamnya tergerus oleh Aliran air hujan Maka manfaat yang pertama yaitu Kita menutup kembali Rimpang-rimpang jahenya Agar nantinya bisa menumbuhkan Tunas-tunas baru Pada mata tunas Rimpang yang mulai tumbuh Kayak begini Pastinya di bawahnya ada Rimpangnya Yang kita lihat-lihat Ternyata juga ada mata tunasnya Dan nanti setelah kita Gemburkan Dan kita tutup Harapannya akan memunculkan Tunas-tunas baru Pada rimpang yang mulai tumbuh ini Dan tujuan yang kedua Yaitu Agar Suplai oksigen pada perakaran Dari Tanaman jahenya Bisa tercukupi Karena Waktu kita baca-baca Ternyata perakaran dari tanaman Juga membutuhkan oksigen Dan manfaat yang ketiga Yaitu Agar nanti saat terjadi hujan Air yang turun Dan terkena oleh bedingannya Langsung bisa meresap Karena memang media tanamnya Ada rongga-rongga Setelah kita lakukan Penggemburan media tanamnya Atau bedingannya Dan manfaat yang keempat Yaitu Agar perakaran dari Tanaman ini Tanaman ini bisa lebih Leluasa Untuk berkembang Karena media tanamnya Banyak selah-selah Atau rongga-rongga Yang bisa Ditembus oleh perakaran Dari tanaman Rimpang jahenya Dan manfaat yang kelima Yaitu Agar nanti Media tanam yang gembur ini Saat terkena hujan Karena saat ini disini Sedang musim hujan Tidak terlalu becak Dan menjaga Kelembapan Dari media tanamnya Sehingga nantinya Pertumbuhan Dan Rimpang jahenya Tidak Membusuk Saat Tergenang oleh Air Yang ada Di media tanamnya Kalau media tanam Lembab Kemungkinan Perakaran Dan juga Rimpang jahenya Akan Sangat cepat Menumbuhkan Perakaran-perakaran Baru Dan juga Rimpang-rimpang Baru Ditandai Dengan munculnya Tunas-tunas baru Dan saat ini Bedengannya Telah kita lakukan Penggemburan Dan tadi Tidak sempat Kita lakukan Proses Penggemburannya Tapi Tak mengapa Karena Mungkin Kawan-kawan yang Saat ini Sedang menonton Lebih tahu Cara Penggemburan Media tanam Pada Bedengan Saat Kawan-kawan Melakukan Budidaya Tanaman Dan Kayak Gini Saat ini Tanaman Rimpang Cainya Ya Walaupun Cuma Ada Beberapa Tapi Yang penting Kita tetap Semangat Untuk Membudidaya Keakan Tanaman Itulah Tadi Manfaat Saat Kita Melakukan Proses Pengeburan Media Tanam Saat Kita Melakukan Budidaya Tanaman Terima Kasih Untuk Kawan-kawan Yang Telah Klik Video Kali Ini Dan Menemana Kita Dari Awal Hingga Akhir Kita Ucapkan Terima Kasih Untuk Kawan-kawan Yang Baru Datang Dan Menemukan Channel Dari Kita Kita Ucapkan Selamat Datang Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Agar Kita Semakin Semangat Lagi Membuat Video Video Yang Baru Untuk Kawan-kawan Yang Telah Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Doakan Semoga Kawan-kawan Tetap Sehat Tetap Semangat Dalam Membudidayakan Tanaman Kita Akhiri Saja Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye Bye Bye